Kali ini Gadgetbox mau ngebahas tentang iPhone nih. Kalau sekarang iPhone 5s yang mau kita bahas. Kayaknya ini bakalan jadi video tentang iPhone 5s yang paling menyedihkan deh. Soalnya ya di tahun ini menurut saya pribadi, bagi kalian yang masih punya iPhone 5s, mending dipakai buat telpon atau chattingan aja. Kalau mau intensi mending upgrade smartphone-nya biar gak geregetan pakenya. Nah di video kali ini, kita mau ngomongin soal beli iPhone 5s di tahun 2019. Sebenernya masih layak gak sih dibeli iPhone 5s ini? Mau tau kelanjutan videonya? Like dan subscribe dulu ya! Selamat datang kembali di channel terkece terupdate seputar gadget terkini. Jadi kalau kalian baru nemuin channel ini, langsung klik aja subscribe biar gak ketinggalan info-info terbaru seputar gadget ya guys. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Gadgetbox. Bagi kalian yang lagi bingung mau beli iPhone atau mau upgrade iPhone lama kamu, yaitu iPhone 4, iPhone 4s ke iPhone-nya lebih baru, tapi dananya terbatas. Tidak perlu khawatir, di video ini kita akan bahas semua tuntas mengenai iPhone 5s. Seri iPhone yang udah 5 tahunan, dan menurut Gadgetbox masih layak gak sih buat dibeli di tahun 2019 ini? Yang pertama harus kita tau, yaitu iPhone 5s rilis pada 20 September 2013. Yang berarti di tahun ini, sudah 5 tahun sejak pertama rilis. Jadi udah lama banget ya rilisnya. Dengan begitu, kita juga tau bahwa harganya pasti udah turun banget kan dari pertama rilis. Kalau di 2019 ini, harganya bisa sampai 1 hingga 2 jutaan. Bahkan di bawah 2 juta udah dapet tuh iPhone 5s-nya. Kalau yang bener-bener gak punya pilihan budget terbatas, mungkin ini adalah salah satu yang bikin orang masih pengen beli iPhone 5s di tahun 2019. Salah satunya ya, harganya memang murah banget sekarang ini. Tapi tunggu dulu, worth it gak sih beli iPhone 5s ini di tahun 2019? Apalagi, iPhone 5s udah gak ada barunya sama sekali loh. Adanya cuma yang Reverbis atau yang Second X International. Nah, mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama, kita harus lihat dulu spesifikasi yang diberikan iPhone 5s. Dengan ukuran layar segitu dan berat 112 gram, memiliki layar yang sangat kecil yaitu 4 inch Retina HD LCD LED dengan resolusi 1136 dikalikan 640 piksel dengan kerapatan layar 326 ppi. Kemudian mengusung prosesor Apple i7 dengan grafis PowerVR G6430 Quad Core dan memiliki storage internal 16, 32, dan 64 GB. Memiliki kamera belakang sebesar 8MP, dimana kamera 8MP ini udah kuno banget ya gengs. dimana sekarang sudah banyak yang minimal itu 13MP atau 12MP. Dengan aperture-nya f2.2 dan kamera depannya bahkan 1,2MP. Ini sih kalau menurut tau kurang banget. Dan dia bisa merekam Full HD dengan 30fps dan HD sampai 120fps. Baterai yang diberikan 1560 mAh. Jelas ini kurang banget kalau menurut saya di tahun ini. Dengan sistem operasi bawaan dulunya iOS 7 dan sekarang sudah bisa upgrade sampai iOS 12.1 Dengan 3 pilihan warna yaitu Gold, Silver, dan Space Gray. Nah, kita bahas mulai dari layar. Kita semua tau layar iPhone 5S itu cuma 4 inch loh guys. Apa aja pake iPhone 6S rasanya masih kurang lebar. Apalagi kalau pake iPhone 5S yang cuma 4 inch sih. Tapi kelebihannya karena kecil, dia muat di kantong dan gak kayak smartphone-smartphone sekarang yang gak terlalu mobile sih menurut saya. Jadi ada plus-minusnya lah. Kemudian untuk spesifikasinya, aku pikir iPhone 5S udah mentok banget. Bahkan bisa aku bilang maksain kalau dipake di 2019 ini. Apalagi kalau dipake lama-lama buat main sosmed atau game, pasti auto panas banget tuh iPhone 5S-nya. Juga baterainya cepet banget abisnya. Buset dah, kesel gue. Tapi kalau masalah kamera, aku masih sangat merekomendasikan kamera iPhone 5S karena mau gimana pun masih bagus dipake. Cuman kendalanya tadi sih, resolusinya sangat kecil sekali yaitu 8MP untuk kamera belakang dan 1,2MP untuk kamera depan. Yang saya suka dari kamera iPhone ini adalah jika dipake buat take video, itu kalau dibandingin dengan Android dengan harganya sama, pasti menang iPhone deh. Dijamin. Kalau buat sosmed terutama Instagram, meski makan banyak baterai, tapi enak sih buat iPhone 5S dipakenya. Apalagi buat bikin story. Dijamin video story kamu nggak patah-patah deh. Lancar jaya. Tapi ya gitu, boros baterai kalau lama-lamaan. Dan di 2019 ini, kita tahu juga bahwa iOS 12 merupakan iOS terakhir yang bisa disupport oleh iPhone 5S. Kita tahu juga performa iPhone 5S di iOS 12, ini udah mentok banget. Dan performanya pasti nggak jauh lebih baik dari iPhone 5S ketika menggunakan iOS 9 atau iOS 10. Jadi kalau kalian emang bener-bener berniat beli iPhone 5S, mending beli yang masih iOS lama, yaitu iOS 9 atau iOS 10 ya guys. Nah, jika kamu suka main game, aku nggak merekomendasiin kamu sama sekali buat beli iPhone 5S. Karena tahu sendiri layarnya yang cuma 4 inch, sangat kecil sekali buat main game. Dan selain itu, kalau kamu main game di iPhone 5S, bakalan boros banget tuh baterainya. Aku saranin sih, mending beli Android aja, kalau memang dananya terbatas. Atau minimal iPhone 6 Plus lah, kalau masih bisa ditabung sedikit, lagi biar enak buat main gamenya, bisa lama-lama. Kalau kamu punya budget tipis, 1-2 jutaan, kamu mending nabung dulu deh. Di tahun 2019 ini, kalau beli pertama untuk iPhone, itu apalagi iPhone 5S, bakalan nyesel loh menurut saya. Mending minimal banget tuh iPhone 6 Plus, kalau mau. Atau kalau nggak, banyak juga pilihan smartphone Android yang bisa dipertimbangkan. Nah, aku juga minta tolong kepada teman-teman semua yang sekarang ini masih memakai iPhone 5S. Untuk komen di bawah, gimana user experience kalian untuk pemakaian iPhone 5S di tahun 2019 ini. Bisa jadi, kalian akan upgrade ke iPhone yang lebih terbaru, atau malah ingin stay di iPhone 5S. Nah, ini buat acuan juga, buat teman-teman yang mau beli iPhone 5S di tahun 2019. User iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, maupun iPhone X, juga boleh komen kok, biar bisa kasih gambaran lebih kepada teman-teman semua. Gimana teman-teman? Kita lanjut aja di kolom komentar ya, untuk diskusi. Semoga apa yang Gadgetbox kasih pertimbangan tadi, bisa kasih gambaran kalian. Apakah kalian harus banget beli iPhone 5S di tahun ini, atau mungkin kalian ada pilihan lain untuk upgrade smartphone kalian. So, see you on the comments box below ya, guys. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax